Kala Anas bin Malik r.a. Anas bin Malik ini sahabat yang sepuluh tahun beliau mengikuti Nabi cuma waktu tidur doang kagak. Nabi cuma mau tidur doang kagak. Ya kalau mau tidur ya Nabi mau bininya lah. Ngapain Anas masuk ikut tidur. Artinya apa? Setia menemani Rasul. Mungkin banyak hadis-hadis yang bersumber dari Anas bin Malik. Orangnya bogell, kecil. Dalam kitab di jalur hadis dijelaskan. Orangnya enggak gede. Kukuran orang Arab kecil. Kukuran orang Arab ya. Paling kecilnya orang Arab kan paling gedehnya kita. Kukuran orang Arab kecil. Ketika dia naik rumah, dia naik gerima. Semplak bohunya. Semplak. Dia jatuh. Karena sakit kecilnya gerinding. Orang jatuh. Berlinding. Sobat pula tawa. Lihat Anas berlinding. Jatuh lah. Jatuh, terus jatuh. Linding. Apa berlinding ya? Dia jatuh berliling gitu. Sobat pula tawa. Geli banget. Karena orang kecil jatuh. Rasulullah bersamda sahabat sekalian. Itu petisnya Anas satu aja. Ditimbang kebaikan dengan manusia sedunia. Masih beratan petisnya Anas. Rasulullah bersamda. Tuh. Kita menjalur hadis di jelas. Kenapa? Karena dia selalu mendampingi Rasul. Rasul mau wudhu dia yang ambil airnya. Rasul mau sholat dia yang mempersiapkan. Dan yang lain sebagainya. Bahkan hadis yang paling populer. Adalah hadis ketika Rasulullah s.a.w. Mau istinja. Tidak punya air. Maka Anas bin Malik yang nyari batuk. Ambil oleh Anas bin Malik. Ada tiga batuk. Ternyata yang atuk bukan batuk. Yang dua batuk. Yang atuk apa? Yang atuk teh kontak yang udah kering. Jangan kayak batuk kalau keras. Ya. Kata Nabi ambil lagi atuk. Memang apa? Ini yang atuk bukan batuk. Apa ini? Kayak batuk. Dipopual dari Anas bin Malik. Hadis itu. Makanya kalau tidak ada air. Boleh istinja. Dengan batuk. Yang kalimatnya dinamai istijma. Ya. Nah. Itu jadinya 10 tahun. Beliau bersama Rasulullah s.a.w. Karena 10 tahun bersama Rasul. Berarti Anas bin Malik ini. 10 tahun sholat bersama Rasul. 10 tahun Pak. Sholat bersama Rasul. Beliau beratakan begini. Allah Anas bin Malik. Ini bukan Nabi yang ngomongnya Anas ya. Bukan Nabi yang ngomong nih Anas. Ma sholaitu holpa ahadim. Sholatan. Ma sholaitu tidak. Sholaitu sholat. Shoko isun. Holpa ahadim. Di belakang seseorang. Sholatan. Yang sholatnya itu. Ahoppa lebih ringan. Walau atamah. Walau atamah. Dan tidak sholat. Aku di belakang Rasulullah. Walau atamah. Yang lebih sempurna. Lebih ringan. Lebih sempurna. Min sholati Rasulullah s.a.w. Dari sholatnya Rasulullah. 10 tahun Anas bin Malik. Sholat bersama Nabi. Tidak ada orang yang sembahyang. Yang sembahyangnya lebih sempurna. Yang sholatnya cepat. Ini Anas bin Malik yang ngomong. Cuma sekali lagi nih. Pengertian cepat nih. Pengertian cepat. Karena beda-beda. Cepatnya saya belum tahu. Cepatnya. Bapak. Artinya. Ini Anas. Gak pernah menemukan Nabi sholat. Dengan. Lama. Kalau. Jadi. Ibu. Kalau sendirian. Banyak juwayat yang menyatakan. Bahwa Rasulullah. S.a.w. Di malam hari. Kata Al-Isah. Nabi diajak tidur. Lagi sholat. Kata Al-Isah. Saya mendusin. Nabi lagi sholat. Kata Al-Isah. Saya bangun. Nabi lagi sholat. Laka apa tidurnya. Kata Al-Isah nih. Karena Al-Isah. Dininya Nabi. Tidur. Ya jelas. Seperti ini kan. Bang. Tidur dulu. Ini bang. Sembayang dulu dah. Gitu. Ada kira-kira gitu. Bini ajak tidur. Kita ngomong. Sembayang dulu. Nabi. Tidur. Malang dulu. Aisyah mendusin. Lagi masih sembayang. Bayang juga. Nabi. Sampai saya bangun. Masih semayang juga. Masih semayang juga. Masih sholat juga. itu kalau nabi sholat sendiri maka untuk lebih memaksimalkan ibadah kita baca tadi walaikum warahmatullahi wabarakatuh